Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, Alhamdulillah ini ada pasien Pasiennya ini sakit flu Kendalanya ini, stasionernya tidak stabil Tadi sudah saya cek Karena saya itu kan penakut ya, karena mekanik gagelan Jadi saya tidak berani nyabut-nyabut busi Ternyata yang nomor 4 itu basah Jadi terindikasi silinder nomor 4 tidak terjadi pembakaran Jadi jangan kita langsung ke ini dulu ya, karbu Memang stelan angin tadi juga kurang pas ya Maksudnya kita stel tidak terlalu sensitif Dan saya lihat ini tadi warna businya 1, 2, 3, bagus Ya putih lah, nomor 4 basah Nah ini kita indikasi busi mati Tapi itu artinya tidak terjadi pembakaran di silinder nomor 4 Bisa jadi yang dibakar itu tidak ada Setelan klepnya Jadi bukan semata-mata karena businya mati Ini saya tukar dulu Tadi saya ganti busi Agak lama enak Pertama enak lama-lama ngedrop lagi Tidak stabil Jadi ini jangan ketipu ya, karena suara kenalpotnya juga Cawa ini langsam Kemudian ini kayaknya kenalpotnya bocor Nah ini saya balik lagi Teman-teman saya tukar ya, nomor 1 dan 4 Tadi ya buat nyombak busi bekas masalahnya Nah nanti kalau agak lama ini Kembali lagi Kemungkinan klep masalahnya Atau tidak terjadi kompresi yang benar di silinder nomor 4 Karena sudah kita tukar busi yang bagus Busi silinder nomor 1 ke 4 Kalau dari setelan angin memang kemungkinan ya masih belum pas Tapi itu tidak terlalu pengaruh teman-teman Tidak harus persis gitu ya Bukan hal yang haram untuk nyetel angin itu Kemungkinan yang paling besar menurut saya ini Di Klepnya Nanti kita Lihat Kalau memang masih gagal Masih belum terjadi pembakaran Coba kita Ini sudah stabil Tadi kelihatan Gindal-gindal Ini model Sarbu Bandul Sepata tutup Tidak Medrop Menaikan Lagi Buka Ketiri Oke Nanti langkah terakhir mungkin kita Cek Klepnya Takutnya di nomor 4 itu yang bermasalah Suaranya Itu suara Kenal pot ya Tapi sepertinya Di hidernya itu bocor Atau pengendor Itu bisa terjadi Namanya angin palsu Teman-teman Nah itu kalau Pak Nyantokan beratot Dikasih Bensin Itu angin bensin Jadi angin palsu itu Sangat penting ya Diperhatikan Nah ini Bisa dari ini Terutama ini Selang-selang vakum Punya saya dulu Sobek Di pertigaan Yang di AC itu Dan ini indikasi apa Gak stabil Kemudian PCV-nya Sudah besar Nah ini apa Ada oli disini Ini indikasi PCV-nya Harusnya ini Tidak ada oli Nah ini kan Keisap Ya Sirkulasi lah Gampangnya gitu Bonta-ganti gitu Ini kemungkinan Hanya keluar aja Jadi tekanan Di ruang mesin itu Akhirnya ada oli Disini Oke Coba kita Tes lagi Coba Mas Dimatikan Nah ini kan Heidernya Udah Custom ya Teman-teman Kalau bawaannya Harusnya masih 41 Tapi bisa jadi Ini kan Tahun 90 Gimana sih 90 Tapi kayaknya Belum Kalau 90 Kalau punya saya itu Masa peralian Dari akhir balik Ke Kalau ini Kayaknya Mas 90 itu Dengan karbu bandul Sawo Masih 41 Ini udah Gantian Jadi karakter 421 itu Tenaga Bawah Menengah Enak Atasnya Agak kurang Tapi memang Pabrikan membuat Begitu Untuk Lebih efisien Kalau di Di perkotaan Karena kan Sekarang udah Majat Tapi Juga Dilematis Kalau hari ini Kan Kalau sering Perluar kota Lewat tol Ini keteteran Ini Maksudnya Terlalu teriak Nanti di RPM tinggi Jadi 41 Masih Kembali lagi Kayaknya Pake 41 Lebih enak Takutnya Ini ada Kebocoran Dari suaranya Itu Ini Kalau mau Ngetes Mas Dianto Kas beratur Sambil Hidup Ditetesin Ini Di sini Tetesin Apa Bensin Coba Mas Start lagi Mas Nanti Saya tes Jalan aja Ini Nggak Tegernya Nah ini Dua Kemungkinan Nanti Spuyar Stasioner Ada Kemungkinan Setengah Buntu Bukan Buntu Total Kalau Buntu Total Nggak Hidup Nanti Kita Tes Jalan Aja Mati Lagi Nggak Itu Tidak Terjadi Pembakaran Di Busi Nomor 4 Nah itu Copnya Busi Juga Mau keluar Nah ini Pengapian Tidak Terlalu Nanti kita Pastikan Dengan Buka Klet Kalau nomor Empatnya Nanti Yang Yang masih Bermasalah Tidak Nanti Tidak kita lihat vakumnya bekerja kita lihat vakumnya bekerja lihat ini oke mas coba lagi gas sekarang gas surut masih fungsi vakumnya tinggal ini nanti kita tes jalan sepertinya ini sepujet skagener yang agak buntu, setengah buntu artinya udah lumayan nah berarti busi saya tadi gak beres tapi ini juga tanda tanya karena tadi kok mati-mati kita turunkan dulu skagenernya nah ini sampai hampir kendor ini kendor tidak mati itu kemungkinan banyak angin oke abis ini kita cek jalan aja kita praktekan ilmu dari pak yanto nah ini sepertinya terlalu miskin teman-teman campuran di stasioner kita tutup pakai tangan ya kan enak ya ini udah kelihatan ini di stasioner ini kita tutup hampir 3 per 4 ini campuran stasioner terlalu miskin kita lihat dulu apakah ada masih ada angin palsu nah ini kita lihat tapi udah disini tapi udah angin palsu nanti kita lihat apakah vakumnya tembus nyalakan lagi mas ini kita tes disini ini kalau stasioner yang dari karbu kan tidak ada sedotan ya nah kalau ini stasioner pasti karena dari manipol nah ini bocor ini nah ini ketahuan ini bocor nih kayaknya nih sedikit ini tembus kayaknya nih ini kan dari manipol yang berdiri ini ada isapan ini di jari saya ini nah ini tembus ini vakumnya bocor nah ini dia akhirnya mengambil udara dari ini dari selang yang satunya membuat semakin miskin campurannya korasukir belas ini ini campurannya jadi miskin ini sangat miskin ini nah kita lihat apakah ini skep sekunder kalau apa sudah longgar skepnya ini gobangannya nah tadi saya juga lupa gak harus dilihat ya sebisa teman-teman masuknya udara nah ini coba ditutup di sini kalau ditutup stabil berarti tiket sekunder bocor oh enggak ini tiket sekunder nanti rapet berarti ada kemungkinan dari jalur lain bisa dari ini poster ya kan dari BGV ini BGV-nya kalau ngelos oke nanti kata aku dulu BGV-nya nah ini kemungkinan ini di manipol ini tapi nanti kita cek dulu kayaknya nomor 4 ini yang bermasalah ini sumbangan dari nomor 4 yang bikin pincang kita buka lagi nomor 4 apakah businya mati ini karbunya udah cukup nanti kita analisa dari mana penyumbang angin palsu ini tadi kelihatan banget tadi ini tapi nunggunya agak lama disini nanti ada isapan nanti bisa kita sumbat pakum yang belakang itu ya kata tarian oke habis ini kita buka dulu businya nama ini kita sumbat itu nanti nanti gak perlu ini gak pakai T yang HC aja langsung ambil ke sana ini biar ada tapi harus tetap ini harus tetap disumbat karena nanti waktu untuk digas supaya bisa fungsi ini vakumnya nanti tembus lagi juga kalau dari sini yang jalur ini kan ketika digas aja yang dari karbu ini nah ini mungkin sama tambahan ya selang model pakum apa model karburator bandul ini untuk nah ini siapa cukup 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 takutnya kuali jangan gak hafal ini apakah yang emisi ini atau ini harusnya yang emisi itu saat stasioner dia ada isapan gitu aja yang emisi yang apa yang vakum switch ntar saya lihat cat stasioner dia menghisap nah bener ini bener ini untuk yang ke vakum switch oke kita tes dulu businya ini harus sampai membuka penuh ini oke kita tes businya teman-teman ini saya bongkar karena ini ternyata otor banget dari sini dan sebuyar stasionernya yang kita bersihkan ya terutama ini aja saya gak buka-buka venturi primer karena putaran tinggi enak aja ini stasionernya nyawanya ini kotor sekali tetap lolos ya filter itu kalau bisa filter itu beli 10 aku juga jengkel masih lolos saking halusnya berarti kotoran padahal di pelampung juga ada filter nah ini nyawanya mesin perputaran dari stasioner sampai menengah itu ini berperan cobaan gak pakai ini gak bisa hidup kalau atas merebet-merebet itu gampang masih tapi kalau ini sudah kita mau start mau berangkat dari stasioner ini nyawanya bagi saya ini ini fondasi lah gambarnya nanti kita tes pakai tekniknya Pak Yanto karburator dan teknik tutup tangan mudah-mudahan masih ingat saya kelamaan main di politik oke kita pasang lagi jangan lupa pelornya sama pemberat yang penting pelornya teman-teman pelornya harus ada untuk pompa akselerasi ini kenapa saya bongkar ngaku aja tadi dicogit gak bisa locul pakai apa ini senarnya gitar gak bisa harusnya ini aja nampak dukun mesin nono tuh gak perlu bongkar-bongkar karbun cari pekerjaan aja kalau yang lainnya gak masalah gak usah diutek-utek ini sudah kita pasang teman-teman ini kita cari yang namanya potensi angin palsu ini tadi kelihatan kalau saya hanya lepas karbun ini kesenggol aja ini kan T yang kemanipol ini penting sangat-sangat penting ini sawah menambah angin palsu sangat longgar loh logro bosan jawa ini ini gak rapet loh kelihatan kan kita ganti hindari semua angin palsu yang lewat setelah karbu setelah karbu ini PCV terindikasi udah rusak karena disini banyak oli nah itu indikasi PCV nya udah macet harusnya ini bersih disini kelihatan disini oke ini saya ganti dulu T nya ini yang pendek nanti kita tes nah ini harusnya kasih bengsin dulu dengan metode ini tutup tangan seperti apa perbandingan sebuyar primer sampai ke apa sebuyar stasioner sampai ke primer ini yang selang vakum atas saya gak punya pelor ya ini saya masukin siltip aja saya pelintir pelintir ini juga menyumbat karena nanti waktu gas besar ini juga akan terisap ini kan jalur yang dari karbu yang disini dekat apa ini B metal model bandul itu saya gak paham ini tadi udah benar ini punyanya jalur ini vakum switch sistem emisi yang ini yang ini tadi bener ini yang ke ini yang apa mendatar katanya kalau mendatar ya mendatar disini ini berdiri berdiri gitu teman-teman ketokannya yang vakum lubangnya berdiri cucuknya cucuk ini juga berdiri kan nah itu yang berhubungan ini terindikasi ini sudah pasti bocor vakum delgonya nanti kita coba bisa pakai timing led berarti kemungkinan ini harus kita majukan sedikit pengapiannya takutnya terlalu mundur kita lihat busi nomor 4 kalau masih basah nah sepertinya enggak ini oh iya masih basah ini karena kita bersihkan kan ini tadi pakai busi yang ini satunya ini basah ini sepertinya ini yang tidak terjadi pembakaran bukan karena businya ya ya mungkin kompresinya atau setelan clapnya enggak pas istilahnya ya tidak terjadi ini pembakaran karena yang dibakar tidak pas yang bakar ada yang bakar kan busi itu pengertian tidak terjadi pembakaran itu bukan selalu harus tidak ada habinya busi tapi yang dibakar tidak tercukupi tidak memenuhi persyaratan begitu gampangnya mudah-mudahan bukan ini pir seher patah karena pernah kasus pir seher patah tapi bisa ini setelan clap walaupun terlalu ekstrim bisa jadi terlalu rapat tapi ini kan sudah lama dipakai malah longgar malah longgar ya terlalu miskin tidak ada yang disap jadi indikasi ini pertama ini tadi ada angin palsu sudah kita deteksi dari sini dari sini kemudian sepuyar stasioner yang sedikit buntu setengah buntu kalau buntu total tidak bisa stasioner campuran stasioner yang terlalu miskin itu bisa dari sepuyar stasioner yang terlalu kecil atau ya ini ada angin palsu tapi sepuyar stasioner biasanya sudah cukup ya segitu ini kita harus lihat angin palsunya dulu penyumbang angin palsunya dari mana itu dulu jangan utek-utek karburator kalau memang tidak perlu nah ini sekarang kita pastikan ini tadi kan busi dari nomor 4 apakah benar businya yang mati setelah kita taruh ke silinder nomor 1 seperti apa ini pemula saya juga pemula lama enangan kicang tapi ilmu dasarnya kan sudah dapat dari Pak nyantok karburator loh kering ibu-abu berarti ini tadi asalnya kan dia hitam basah tapi bus ini gak apa-apa gitu loh bus ini gak ada masalah dipindah ke sana silindernya yang bermasalah oke saya kembalikan lagi aja nomor 4 yang ini yang putih tadi bawaan settingan asli memang putih bagus habis ini kita geser dulu delko nya agak maju dikit tapi ini udah mentok kasus delko ini oktan selektor aja lah nanti kita mainkan sedikit alhamdulillah teman-teman ketemu pakai teknik Pak Yanto tapi saya gak berani ngucur ya ngucur bensin ini dari manipulintik yang bocor ini ilmunya Pak Yanto terima kasih Pak Yanto barokawo ilmunya ya penggunaan ini besar sekali ini biasa ini pincang ini ini bukan panas ya ini kan sebelahnya gak apa-apa terdengar ya suaranya sangat terdengar udah-udah guys alhamdulillah ini ketemu penyakitnya mungkin yang sama ini sebelah sana ini aduh wah ini yang paling fatal dat curiga ini tapi tadi gak kelip ini bautnya ini bautnya gak keluar wah-wah udah-udah langsung ini diagnosanya nyasar kemana-mana tapi ini proses ya teman-teman akhirnya juga ketemu tadi memang jalurnya juga bermasalah kita turun nalpot mamipol mudah-mudahan bautnya gak dol sudah jelas misawa alhamdulillah ketemu penyakitnya tekniknya Pak Yanto ini kalau Pak Yanto langsung dikujur bengsin aja Bismillahirrahmanirrahim kita coba hanya kita kencangin aja mudah-mudahan masih rapat pakingnya oke 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 mas nanti kita tes ini masih boder harus bongkar yuk ah sepertinya pocor ini ebas sambil dikasas oke hukum dan berhasil nanti kita tes disengsin lagi kalau kita berhasil ya ganti vaksin nah ini gimana sudah lumayan ini kita ambil sengsin lagi nah kita tes ini aja agak tutup tangan ah ini suara oh masih ini masih bocor masih bocor teman-teman tapi alhamdulillah penyakitnya kita ketemu itu aja akhirnya kita brodoli pakingnya mudah keras ini teman-teman gak bisa dikencangin lagi alhamdulillah berlalamin cukup sulit tadi pekerjaannya teman-teman karena manipul modifikasi jadi harus kita tambah ring kalau yang bawaan intik aman mau kan tak kenek nol oh waktunya nol setelah aku nutok primer aja berarti sudah tidak miskin lagi campurannya harus dicek ini video panjang tapi banyak ilmu yang saya dapatkan juga mudah-mudahan anda juga mendapatkan ilmunya sama dono ini mau ini tak puter ini petan ini kan enggak pakai urutan kan ngisir enak enak mantap tidak kemajon tidak kemajon tidak puter telung puter alhamdulillah irudul alamin kita setting ulang angin-angin tapi kita buka lebar untuk mengejar tutup lagi ini mau drop kita tambah satu butaran atau satu setengah semoga penempat salam alaikum warahmatullahi bergerak atas dan ini Terima kasih.